Peningkatan kesempatan kerja Nah, kalau ngomongin soal peningkatan kesempatan kerja nih teman-teman Apa nih yang pertama kali terpikirkan di otak kalian? Hmm, apakah pegawai-pegawai, ya kan, penyaga kerja itu seperti apa nih teman-teman? Nah, makanya nih, yuk kita langsung aja mulai tentang peningkatan kesempatan kerja Nah, kesempatan kerja itu sebenarnya dikenal juga dengan apa sih teman-teman? Jadi, ternyata nih ada istilah loh teman-teman, istilah lain nih dari yang namanya the man of labor Oke, yang merupakan apa sih lebih kepada sebuah keadaan? Keadaan yang menggambarkan adanya ketersediaan nih, lapangan pekerjaan itu sendiri Oke, yang bisa juga nih menjadi sebuah peluang Oke, teman-teman menjadi sebuah peluang Untuk yang diisi sama siapa, diisi sama namanya pasti para pencari kerja Oke, ingat ya, kesempatan kerja dicari oleh para pencari kerja Para pencari kerja, oke Dengan kata lain nih, sebenarnya teman-teman Kesempatan kerja itu tuh, bisa diartikan juga nih kayak Jumlah dari lapangan kerja yang sebenarnya tersedia Bagi masyarakat pada umumnya nih teman-teman Baik itu merupakan lapangan pekerjaan yang sudah terisi Maupun yang ternyata masih kosong nih teman-teman Gitu Terus nih, kesempatan kerja akan selalu berkaitan banget nih Dengan kemampuan pemerintah nih Khususnya nih, kalau misalkan ngomongin pemerintah Indonesia Untuk dapat menciptakan investasi dengan gimana? Dengan menggunakan kualitas sumber daya manusianya Yang baik untuk penciptaan lapangan kerjanya teman-teman Gitu Dengan adanya peningkatan nih, kesempatan kerja itu sendiri Tentunya akan memberikan dampak yang tentunya positif teman-teman Terhadap apa? Terhadap peningkatan produksi Sehingga akan banyak nih, membutuhkan sumber daya manusianya Nah, hal ini akan menjadi sesuatu yang positif juga nih Apabila gimana sih? Jumlah kesempatan kerjanya sama Terus juga dengan jumlah para pencari kerjanya itu sendiri Kayak gimana? Maka nih teman-teman Hal ini tuh bakal namanya Mencegah loh terjadi namanya pengangguran Yang merajalela Gitu Nah, contoh kesempatan kerja itu sendiri kayak gimana sih? Jadi disini aku pengen kasih tau Kalau ada dua jenis kesempatan kerja Yaitu apa? Kesempatan kerja permanen dan juga kesempatan kerja temporer Nah, yang pertama adalah kan kesempatan kerja permanen nih Ini lebih kepada sebuah kesempatan kerja loh Yang dapat memberikan kemungkinan Pada seseorang untuk dapat bekerja secara terus-menerus Ingat ya Hingga akhirnya mereka akan pensiun Atau mencapai usia di mana Mereka sudah tidak bisa lagi untuk bekerja Nah, tapi kalau kesempatan kerja temporer nih teman-teman Lebih kepada sebuah kesempatan kerja Oke Yang hanya dapat memberikan nih Kemungkinan-kemungkinan Seseorang untuk dapat bekerja dalam kurung waktu singkat Yang telah ditentukan seberapa lama Oke teman-teman Setelah nih Kalau udah melewatin kurung waktu Atau waktu yang udah ditentukan Maka orang tersebut itu akan kembali lagi nih Menganggur nih Dan harus dong ya namanya mencari pekerjaan baru Gitu teman-teman Jadi sebuah solusi yang baik itu gimana sih Dengan memperluas teman-teman Memperluas kesempatan kerja Hal ini juga penting banget nih Karena Dengan adanya perluasan kesempatan kerja Maka hal ini dapat menjadi salah satu cara nih Untuk membantu pemerintah untuk yang namanya mengurangi teman-teman Mengurangi apa nih Mengurangi tingkat pengangguran Oke Yang tinggi Khususnya yang ada di Indonesia itu sendiri teman-teman Gitu Nah terus nih Cara memperluas kesempatan kerja gimana sih Jadi peningkatan kualitasnya Kualitinya nih Sumber daya manusianya itu sendiri teman-teman Dapat menjadi patokan utama untuk namanya gimana Mengatasi pengangguran nih Karena kebanyakan pengangguran itu adalah apa Orang-orang nih yang tidak memiliki keterampilan Nah dengan membantu para wira swasta Dapat menjadi salah satu cara ternyata teman-teman Yang bisa dilakukan membantu oleh pemerintah Karena dengan adanya usaha baru Tentunya akan membuka kesempatan kerja bagi yang lain Gitu teman-teman Jadi semakin banyak usaha-usaha yang baru Maka akan membuat lapangan kerja juga semakin banyak Lalu Transmigrasi juga merupakan apa Sebuah program Dari pemerintah untuk tujuan mengurangi kepadatan penduduk Dengan memberikan apa Memberikan kesempatan kerja di daerah lain Hal ini juga dapat menjadi sebuah solusi teman-teman Untuk pengembangan daerah Dan juga mengatasi pengangguran dan juga kemiskinan Nah peningkatan pembangunan di desa itu juga Akan memberikan dampak yang baik Untuk membuka sebuah kesempatan kerja itu sendiri teman-teman Gitu Nah teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua Live motto kita hari ini adalah It is better to be hate for what you are than to be love for what you are not Thank you very much and God bless you guys Bye guys